Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas atau membuat video tentang tes kecermatan baik itu yang berupa angka hilang atau yang berupa simbol hilang jadi tadi saya mencoba mencari materi atau beberapa contoh tentang tes kecermatan penermanan kota polri jadi saya mendapatkan beberapa contoh seperti ini hal untuk yang ini dia sudah ada jawabannya kurang jelas ini sudah ada jawabannya terus ada contoh saya menatang lagi yang tadi itu ini yang kehilang seperti ini yang kehilang terus nanti dalam video akan saya tampilkan contoh soalnya terus yang ini ada tes kecermatan ini untuk setupa dari 2014 ini simbol hilang ya menggunakan simbol hilang seperti ini waktu saya tes atau ikut seleksi juga pada saat penerimaan polri tahun 2014 itu soalnya seperti ini simbol hilang jadi dia menggunakan waktu saya sudah lupa waktunya berapa menit untuk setiap satu soal jadi maksudnya disini dibagi ada lima kolom 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 1,2,3,4 dan 5 jadi setiap per kolom itu disini ada 35 soal contohnya ada 35 soal jadi diberikan waktu Untuk menyelesaikan 35 soal ini Saya juga sudah lupa waktunya berapa Yang pasti kita harus menyelesaikannya sesuai waktu yang ditentukan Terus untuk kolomnya atau lembar jawabannya itu Dia menggunakan lembar jawaban seperti ini Dia menggunakan lembar jawaban seperti ini Sama seperti lembar jawaban pada saat mengikuti ujian nasional Jadi biasanya kita diberikan Pemberitahuan bahwa Harus membawa pensil Dan tisu Atau biasanya apa ya Untuk kain-kain lap Ketika kita ada keringat pada tangan Sehingga lembar jawabannya tidak kotor Terus ada juga biasanya soal yang muncul seperti ini Saya pernah temukan soal yang muncul seperti ini Ini aritmetika angka kalau tidak salah Jadi perhitungannya itu Ada sistemnya Jadi saya akan membahas yang pertama itu tentang Tes kecermatan Yang berupa angka hilang Di sini Yang seperti ini Soalnya tidak terlalu kelihatan Nanti saya akan tampilkan dalam gambar Di pojok sini Saya akan tampilkan pojok sini untuk gambarnya Jadi soalnya ini Soalnya di sini Sesuai dengan namanya Berarti yang akan dicari adalah Angka yang tak tampak diantara Deretan baris angka-angka yang lain Sehingga ada kemungkinan Sepuluh angka yang harus dipahami di setiap barisnya Jadinya contoh soalnya seperti ini Diberikan lima kolong Di situ ada kolom A, B, C, D Jadi kolomnya ada lima A, B, C, D Terus di situ diberikan angka Jadi saya sebutkan saja Nanti saya akan tampilkan pada bagian bawah Jadi di sini kolomnya ada A, B, C, D, E Jadi untuk kolom A itu Dia angka 3 Terus kolom B angka 4 Dan kolom C Satu Terus kolom D Angka 7 Kolom E Angka 5 Kemudian pada soalnya diberikan soal Untuk nomor 1 itu Ada 4 kolom Diberikan 4 kolom di sini Jadi 4 kolom ini Biasanya diisi dengan angka Pada kolom E, B, C, D tadi Kemudian kita memilih salah satunya Angka yang itu berapa ya Kira-kira yang hilang Jadi akan saya tampilkan nanti Pada bagian sini Untuk soal dan jawabannya Jadi pemahamannya sih sebenarnya gampang Untuk soalnya E, B, C, D, E Terus di bagian atasnya 3, 4, 1, 7, 5 Jadi untuk kolom nomor 1 Yang soalnya itu 3, 4, 1, 7 3, 4, 1, 7 Berarti Angka yang hilang itu Adalah angka 5 Berarti jawabannya adalah E Jadi sistem Untuk penyelesaiannya Atau penyelesaiannya itu seperti itu Jadi kita hanya berpatokan pada Angka yang ada pada soal Kemudian kita melihat pada kolom Soal dan Kolom jawaban E, B, C, D nya Kemudian kita memilih salah satu dari Angka tersebut Kira-kira angka berapa yang hilang Berarti jawabannya adalah Angka itu Atau poin itu Terus kemudian lanjut pada nomor 2 nya ini 5, 1, 4, 3 Jadi soalnya Saya pastikan lagi Soalnya akan Saya berikan pada bagian sini Soalnya termaksud jawabannya Jadi Nomor 2 itu Soalnya itu 5, 1, 4, 3 Jadi yang hilang disini adalah Poin D Atau angka 7 Jadi jawabannya adalah D Kemudian Nomor 3 Nomor 3 disitu Soalnya M4, 3, 7, 5 Jadi yang hilang disini adalah Angka 1 Poin jawabannya adalah C Kemudian nomor 4 Soalnya adalah 1, 3, 5, 7 Berarti yang hilang adalah Angka 4 Berarti jawabannya adalah B Kemudian nomor 5 4, 7, 3, 1 4, 7, 3, 1 Berarti yang hilang adalah Angka 5 Berarti jawabannya adalah E Kemudian nomor 7 nya 7, 5, 1, 3 Berarti yang hilang disini adalah Angka D Maaf 7, 5, 1, 3 Berarti yang hilang adalah Angka 4 Berarti jawabannya adalah B Kemudian Jawaban nomor 7 Atau soal nomor 7 5, 1, 7, 4 Berarti yang hilang adalah Angka 3 Berarti jawabannya adalah A Kemudian nomor 8 3, 7, 5, 1 3, 7, 5, 1 Yang hilang adalah Angka 4 Berarti jawabannya adalah B Jadi setiap soalnya itu Setiap soalnya Yang Poin ABCD nya ini Kan ada angka 3, 4, 1, 7, 5 Seperti ini di bawah Seperti ini di bawah Tetapi Untuk kolom Pemilihan jawaban Tidak semuanya Disusun Sesuai dengan Angka yang seperti ini Yang ada di bawah Yang ada kan 3, 4, 1, 7, 5 Tidak semua pilihan Atau soalnya Disusun Umpamanya Yang hilang angka satunya Tidak disusun 3, 4, 7, 5 Tetapi akan diacak Kadang bisa jadi 4, 7, 5, 3 Jadi kita mencari Salah satu Angka yang hilang Jadi contohnya Nanti akan saya Sebutkan lagi Pada video ini Yang saya tampilkan Itulah contoh Daripada tes kecermatan Dengan menggunakan Angka hilang Kemudian Yang lebih limit Atau Romit itu Adalah Yang seperti ini Ini jadinya bukan angka Tapi simbol Ketika saya seleksi Pada tahun 2014 Soal yang muncul Itu yang seperti ini Dia bukan menggunakan angka Tapi menggunakan simbol Jadi ini soal Yang saya dapatkan Di google Saya mencoba searching Untuk membahasnya Jadi ini simbolnya Lebih ribet Nanti saya akan Tampilkan di Bagian sini Kolom pertama Terus kolom Kedua Kolom ketiga Kolom keempat Dan kolom kelima Akan saya tampilkan Di bagian sini Atau di bagian sini Jadi dia Menggunakan Simbol Simbol lebih ribet Sebenarnya Untuk masalah Pengisiannya Untuk dari saya Tipsnya Sebenarnya Segampang Tips penyelesaiannya Agar mudah dipahami Karena disini Soalnya ada 35 Jadi minimal Pengisi Sampai 16 Jadi kita upayakan Setiap kolom itu Semakin Naik kolomnya Atau semakin Berpindah kolomnya Diusahakan Jawabannya Lebih Lebih banyak Seperti itu Ini soalnya Terus untuk Menggunakan Menggunakan Aritmetika Biasanya Aritmetika Seperti ini Sama halnya Dengan soal Yang 101 Memang ini Agak kebalik Soalnya Saya menggunakan Kamera depan Disitu Soalnya Adalah 94 92 46 44 22 20 Kemudian 10 Itu soal Nomor 101 Jadi pengisian Untuk jawabannya Itu Kita menggunakan Artematika Atau penurunan Yang jadinya Dari 94 Menjadi 92 Berarti Dia dikurangi 2 Kemudian 46 Menjadi 44 Berarti Dia dikurangi 2 Kemudian 22 Menjadi 20 Berarti Dia dikurangi 2 Untuk Selanjutnya 10 Berarti Menjadi 8 Karena Susunannya Dikurangi 2 Jadi sistemnya Pengurangannya Menggunakan Pengurangan 2 Jadi Saya akan Mencatat Atau Menulisnya Seperti ini Untuk Lebih Dipahami Jadi Dia Seperti ini Jadi Soalnya Seperti ini Dari 94 Ke 92 Berarti Minus 2 Terus 46 Ke 44 Minus 2 Terus 22 Ke 20 Minus 2 Berarti 10 Diminus 2 Menjadi 8 Dan itu Jawabannya Dia Berarti 8 Kemudian Kita lanjut Pada Soal berikutnya Disini Soal berikutnya Ada 5 8 9 8 11 12 11 11 Ya Soal 102 Ada 5 8 9 8 11 12 11 Kemudian Selanjutnya Angka berapa Saya akan Coba memahaminya Dan terus Menjawabnya Jadi Disini Dia 5 Ke 8 Terus 8 Ke 9 9 Ke 8 Terus 8 Ke 11 5 Ke 8 Di Plus 3 Jadi 8 Terus 8 Minus 1 Jadinya 9 Di Lanjut Eh Di Plus 1 Sorry 5 Ke 8 Di Plus 3 Jadinya 8 Terus 8 Ke 9 Di Plus 1 Jadinya 9 Kemudian Antara 9 Antara 9 Ke Berikutnya Dia Minus 1 Jadinya 8 Kemudian Di Plus 8 Di Plus 3 Jadinya Plus 3 8 Ke 11 Dia Plus 3 Karena Jadi 11 Kemudian Di Plus 1 Lagi Di Plus 1 Jadinya 12 Kemudian Di Minus 1 Jadinya 11 Selanjutnya Tanda Tanya Di Situ Berarti Jawabannya Kita Pakai Sistem Matematikanya Disini Plus 3 Plus 1 Minus Plus 3 Plus 1 Kemudian Minus 1 Berarti Selanjutnya Adalah Plus 3 Jadinya Jawabannya Itu 14 Jadi Seperti Ini Jadinya 5 8 9 8 11 12 11 Kemudian 14 Untuk Jawaban Sama Soalnya Akan Saya Tulis Di Bagian Sini Jadi 5 5 Dia Masuk 5 Kedelapan Itu Menjadi Plus 3 Jadinya 5 Kedelapan Di Plus 3 Jadinya 8 Kemudian 8 Ke 9 Berarti Di Plus 1 Jadinya 9 Kemudian Susunan Berikutnya 9 Kedelapan Berarti Minus 1 Kemudian 8 Jadi 11 Berarti Di Plus 3 Kemudian 11 Ke 12 Berarti Di Plus 1 Jadinya 12 Kemudian 12 Jadi 11 Berarti Minus 1 Selanjutnya Susunannya Adalah Plus 3 Seperti Itu Jawabannya Contohnya Atau Soalnya Nanti Saya Terterakan Disini Selama Pembahasan Saya Terus Menulis Kemudian Selanjutnya Ada Susunan Disini 103 12 15 19 23 28 33 Kemudian 39 Jadinya Penusunannya Disini 12 Ke 15 Itu Dia Plus 3 Kemudian 15 Ke 19 Berarti Plus 4 Lanjut 19 Ke 23 Dia Plus 4 23 23 23 28 Dia Plus 5 28 Ke 33 Dia Plus 5 Lagi Selan Selan Selanjutnya Dia 33 Ke 9 Dia Plus 6 Berarti Selanjutnya Dia Menjadi Atau Tanda Tanya Tanda Tanya Berarti Dia Plus 6 Berarti Akan Menjadi 45 Jadi Sistemnya Seperti Itu Atau Bisa Juga Kita Menggunakan 12 19 Berarti Plus 7 15 23 Berarti Plus 7 19 Ke 28 Berarti Dia Plus 9 Kemudian 23 Ke 33 Dia Plus 10 Selanjutnya Disini Plus 11 Disini Akan Menjadi Arti Dia Jadinya 7 7 9 10 11 Berarti Kayaknya 11 Disini Tapi Kayaknya Dia Menggunakan Sistem Seperti Ini Jadi Ini Jawabannya Contohnya Menggunakan Nilai Yang Di Atas Jadinya Dari 12 Ke 15 Plus 3 15 Ke 19 Plus 4 Kemudian 19 Ke 23 Di Plus 4 Kemudian 23 Ke 28 Plus 5 Kemudian 28 Ke 33 Di Plus 5 Kemudian 33 Ke 36 Sorry 33 Ke 39 Maaf Dia Plus 6 Berarti Selanjutnya Harus Di Plus 6 Kan Jadinya 39 39 Dia Menjadi 45 Karena Plus 6 Selanjutnya Berarti Dia Harus Dikresinamkan Jadinya 45 Seperti itu Contohnya Penyelesaiannya Hampir Sama Hanya Bagaimana Cara Kita Memahaminya Saja Seperti Itu Jadi Untuk Soal-soal Seperti Ini Sebenarnya Gampang Tinggal Bagaimana Caranya Kita Memahami Penyelesaian Untuk Soal-soal Seperti Itu Atau Seperti Ini Maaf Kemudian Untuk Yang Kecermatan Berupa Langkah Hilang Atau Simbol Hilang Sebenarnya Menurut Saya Itu Yang Lebih Gampang Untuk Cara Penyelesaiannya Dan Satu Pesan Saya Untuk Cara Menyelesaikan Atau Bekerja Yang Pertama Kalian Tidak Harus Berada Dalam Keadaan Guguh Kalian Tidak Boleh Guguh Kalian Harus Santai Sehingga Tidak Berkeringat Sehingga Kertas Jawaban Anda Tidak Kotor Untuk Pertanyaan Pertanyaan Atau Ada Yang Ingin Kalian Tanyakan Bisa Kalian Langsung Di Kolom Komentarnya Nanti Untuk Masalah Pendaftaran Online Terus Secara Registrasi Mengisi Data Dan Sudah Saya Berbahas Bisa Kalian Sersing Juga Di Bagian Bawah Pada Video Ini Terima Kasih Atas Waktunya Semoga Kalian Sukses Selalu Untuk Percasis Tahun 2021 Tetap Semangat